Saudara, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo kembali melakukan penyuntikan vaksin kepada sejumlah ASN, wira swasta yang bekerja di bidang pelayanan publik dan masyarakat umum. Vaksinasi kali ini didominasi dengan penyuntikan vaksin kedua. Sejumlah ASN dan wira swasta yang bekerja di bidang pelayanan publik serta masyarakat umum lainnya kembali menjalani vaksinasi tahap 2 di Gedung Aula Pemerintah Kota Gorontalo pada Jumat pagi. Meski dibuka untuk masyarakat umum, namun vaksinasi kali ini didominasi oleh vaksinasi kedua. Jurubicara Satgas COVID-19 Kota Gorontalo, Haris Akmadong, mengatakan antusiasme warga di Kota Gorontalo untuk disuntik vaksin sangat tinggi, namun Dinas Kesehatan Kota Gorontalo terbatas dengan jumlah vaksin. Jadi untuk pelaksanaan vaksinasi ini, tentu sesarankan kita pelayanan publik, jadi kita mengusimulitaskan semua pelayanan publik, termasuk semua pejabat maupun pegawai negeri yang ada di Kota Gorontalo, termasuk masyarakat. Jadi dalam hal ini, tentunya pelaksanaan masyarakat konsulasi oleh antusias untuk vaksinasi, namun kan masih terhambat dengan distribusi vaksin dari pusat itu masih terbatas. Sekarang ini pelaksanaan vaksinasi ada dua, yang kedua maupun ada vaksinasi juga yang pertama.